Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan kasus yang berasal dari kota Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian memilukan ini menimpa seorang wanita yang bekerja di sebuah bank. Dan mirisnya, sebelum kejadian itu, ibunya sempat bermimpi buruk mengenai kasus kejahatan ini. Kasus dan kisah ini berdasarkan request dari salah satu subscriber. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, ada seorang ibu bernama Rita Sahara. Dia bercerita kepada anaknya jika semalam dia bermimpi buruk mengenai anaknya yang bernama Gadis Rizkia. Di dalam mimpinya itu, selepas anaknya mandi, sang ibu sempat menegurnya untuk segera mengenakan pakaian. Lalu dijawab oleh sang anak jika pakaiannya masih berada di atas lemari baju miliknya. Meskipun ada perasaan risau di hatinya, namun mimpi itu dianggap hanyalah sebagai bunga tidur. Dan setelah mimpi itu pun, kehidupan mereka berjalan normal seperti biasa. Pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, waktu menunjukkan jam 04.30 waktu subuh diiringi suara azan subuh berkumandang di masjid sekitaran Dusun Muncar, Desa Gedung Rejo, Kecamatan Muncar. Tinggallah nenek Suratmi bersama dengan cucunya yaitu Gadis Rizkia. Pada hari itu, nenek Suratmi yang memiliki kebiasaan sholat berjamaah di masjid, dia pun bergegas untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah dari masjid, nenek Suratmi pun pulang ke rumahnya. Namun saat tiba di rumah, nenek Suratmi merasa heran melihat pintu dalam kondisi terbuka. Menyadari ada sesuatu yang terjadi, dia pun bergegas masuk ke dalam dan melihat kamar cucunya. Alangkah terkejutnya, dia mendapati cucunya dalam kondisi mengerikan dan terdapat adanya noda darah di sekitaran korban. Nenek Suratmi yang mendapati kondisi mengerikan yang dialami oleh cucunya, langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitaran. Teriakan itu pun memancing warga lainnya untuk datang. Dengan tangisan yang terus mengalir, nenek Suratmi pun segera mencari pakaian cucunya yang ternyata pakaian itu pun ditemukan di atas lemari baju milik dari korban. Kejadian nyata itu sama dengan mimpi yang dialami oleh ibu korban. Pada saat itu, korban pun masih dalam kondisi bernafas dan segera dilarikan ke rumah sakit belambangan guna dilakukan perawatan. Kejadian ini bersamaan dengan pelaporan kepada pihak kepolisian. Polisi segera datang untuk melakukan investigasi. Saat polisi melakukan olat TKP, polisi berhasil menemukan bukti jika korban telah mengalami perampokan yang ditemukan fakta jika sebuah motor milik dari korban yang terparkir di ruang tamu depan sudah tidak ada dan sejumlah barang pribadi milik korban seperti dompet yang berisikan surat-surat penting ikut hilang dalam kejadian itu. Selain itu, polisi pun berhasil menemukan adanya sepasang sandal yang diduga sandal itu milik dari pelaku perampokan. Adanya kejahatan ini pun menarik perhatian warga sekitaran. Dikarenakan korban ini yang masih berusia 23 tahun bekerja sebagai karyawan di salah satu bank pemerintahan. Dikenal sebagai sosok yang baik hati dan ramah kepada rekan kerja dan juga para tetangga. Meskipun polisi sudah melakukan olat TKP, tetapi hasil dari olat TKP, polisi pun tidak bisa menyimpulkan siapa yang menjadi pelaku kejahatan atas korban. Tetapi itu semua tidak menghentikan langkah polisi untuk menyelidiki kasus kejahatan ini. Polisi segera membentuk skenario penyelidikan jalanan dengan menyebarkan intel di sekitaran lokasi rumah korban dengan tujuan mendatar setiap warga dan para tetangga yang harus dicurigai. Intel anggota kepolisian mulai menyasar penjualan jual beli motor dan elektronik. Yang diketahui, motor dan ponsel korban ikut raib di dalam kejadian itu. Semua intel polisi bergerak dari segala sisi dan bergerak secara senyap, memantau semua yang bisa memberikan petunjuk untuk bisa mengkerucutkan kepada pelaku kejahatan. Selama 40 jam, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya polisi berhasil menemukan ponsel dan motor milik korban. Penemuan barang milik korban ini otomatis mengarahkan polisi kepada pelaku kejahatan. Hingga akhirnya, polisi berhasil menangkap pelaku di Dusun Palodem, Desa Tembok Rejok, Kecamatan Muncar, pada saat pelaku sedang berada di sebuah salon. Pelaku ini bernama Ahmad Hairul alias Icang. Saat akan dilakukan penangkapan, pelaku mencoba untuk melarikan diri dan terpaksa polisi harus mengambil tindakan tegas. Letusan itu menandai hadiah timah panas yang diberikan oleh anggota kepolisian kepada pelaku kejahatan. Tertangkapnya pelaku kejahatan ini sekaligus membuat pihak keluarga merasa lega dan senang, tetapi juga membuat pihak keluarga merasa bersedih hati. Meski telah menjalani perawatan secara intensif dari pihak rumah sakit, hingga hari ke-9, akhirnya korban pun tidak sanggup bertahan dan korban pun meninggal dunia. Jelas kepergian korban membuat banyak pihak merasa kehilangan termasuk keluarga. Yang ternyata pelaku ini merupakan tetangga dari korban, diketahui jika keluarganya pun sangat dekat dengan keluarga korban. Hampir setiap hari bertemu antara korban dan pelaku. Pelaku mengakui beberapa hari sebelum aksinya itu, dia sempat bulat balik mengamati dan mencari celah untuk bisa melakukan perampokan. Ternyata peluang itu muncul ketika sang nenek pergi ke masjid. Pelaku yang melintasi rumah korban sepulangnya berpesta, melihat jendela dalam posisi terbuka. Dia pun sempat pulang ke rumahnya untuk berganti baju. Lalu pelaku kembali dan masuk ke dalam rumah melalui jendela itu. Saat itu korban masih tertidur. Pelaku pun mengambil benda tumpul yang berada di samping rumah korban. Dan melayangkan benda tumpul tersebut saat korban sedang tertidur. Seakan hilang nuraninya, tidak sampai di sana aksinya. Pelaku mengehem-ehem korban, setelahnya pelaku pun pergi dengan mengambil motor dan ponsel milik korban. Hasil curiannya itu berupa motor dan ponsel segera dijual oleh pelaku dan digunakan untuk berpesta bersama wanita. Setelah ganti pakaian, dia kembali menghampiri rumah korban dan berniat mencuri barang berharga. Dia masuk melalui pintu jendela yang sudah terbuka. Ketika masuk itulah, Ica melihat gadis Rizkiya sedang tertidur pulang. Saat persidangan kasus ini pun digelar di pengadilan negeri Banyuwangi, persidangan ini pun selalu ricu. Banyak warga tetangga sekitaran korban merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Bukan hanya pihak keluarga, tetapi masa mencoba merangsak penjagaan polisi dan berusaha untuk menghakimi pelaku. Polisi mencoba menenangkan situasi, namun hal itu pun selalu gagal. Karena amarah yang tidak dibendung, sehingga persidangan pun mengalami beberapa kali penundaan. Banyaknya simpatisan dari korban menuntut agar pelaku dijatuhi fonis mati. Mereka menuntut nyawa dibayar nyawa. Hingga akhirnya hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, hakim menjatuhi fonis 15 tahun kepada pelaku. Sontak saja terdengar jeritan histeris dari sang ibu yang tidak menerima fonis itu, yang membuat pelaku harus mendapatkan pengawalan ketat pada saat keluar dari ruang sidang. Usaha keluarga menuntut keadilan namun sia-sia. Hakim telah memutuskan fonis, mau tidak mau pihak keluarga harus menerima itu. Guys, tanpa adanya kesalahan dari korban, pelaku tega melakukan perbuatan jahat seperti itu. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan untuk korban sendiri, semoga diberikan surga kelak di akhirat nanti. Dengan adanya kejadian ini pun, menjadikan pelajaran agar meningkatkan selalu kewaspadaan. Karena kejahatan berada di sekitaran kita. Panjatkan doa selalu agar kita terhindar dari segala keburukan dan kejahatan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?